Hai teka teki Egy Maulana Fikri berlabuh semakin hari semakin kencar asalnya beberapa klub Eropa sudah memiliki minat yang sangat serius untuk bisa mendapatkan jasa pemain timnas Indonesia ini ya tentu banyak sekali klub-klub luar negeri seperti saat ini ada tiga yang sudah menyodorkan mengontrak kepada Egy Maulana Fikri salah satunya adalah klub asal Rusia ya Hai dilansir dari sport1 bahwa ada satu lagi klub Rusia yang akan mengontrak Egy Maulana Fikri dengan status pemain Asia yang bisa direkrut nantinya ini bisa menjadi hal baru bagi Egy Maulana Fikri pasalnya Egy belum pernah bermain untuk Erosya ini tentu banyak sekali klub-klub yang berada di Rusia yang memiliki nama besar seperti Dinamo Moskow CK Moskow lokomotif Moskow dan kasta kedua di Liga Rusia bukan berarti klub ini sedang mengalami krisis namun klub ini saat ini sedang berjuang untuk bisa naik ke kasta tertinggi Liga Rusia tentu jika bergabungnya Egy disana bisa saja di klausul kontrak Egy akan menjadi pemain inti atau starter sama halnya dengan Liga Polandia dan juga Liga Slovakia Egy hanya ingin bermain di menit yang panjang dan selalu menjadi pilihan dari pelatih ini bisa dijadikan Egy sebagai batu loncatan agar karirnya terus bertahan di Eropa karena persaingan di Liga 1 Rusia juga sangatlah berat jika mampu membawa torpedo Moskow kembali ke kastar tertinggi tidak ada yang tidak mungkin Egy akan mendapatkan waktu bermain yang banyak disana yang terpenting adalah pembuktian Egy terlebih dahulu disana persaingan di Liga 2 Rusia juga tidak terlalu ketat torpedo Moskow juga termasuk tim yang paling ditakuti disana jika benar Egy bisa selamat menikmati selamat menikmati